Terdakwa kasus korupsi yang sudah tua renta yang diketahui bernama Tatang yang buron sejak tahun 2010 lalu dan masuk daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Garut akhirnya ditangkap. Sang buronan yang merupakan pemborong atau rekanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ditangkap di kediamannya di Bandung karena selama ini berhasil melarikan diri dan menghilangkan jejak. Kepala Kejaksaan Negeri Garut Neva Sari Susanti mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan difonis dua tahun penjara. Namun terdakwa bukannya menjalani hukuman malah melarikan diri hingga masuk daftar pencarian orang. Selain itu yang bersangkutan juga terlibat kasus korupsi pengadaan 63 unit komputer dengan total kerugian negara lebih dari setengah miliar rupiah. Selaku Kepala Seksi Tindak Pindana Khusus melakukan penangkapan terhadap DPO yang sudah dari masuk daftar DPO dari tahun 2015 terhadap saudara Tatang. Yang bersangkutan adalah terpidana untuk kasus tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat